Intro Intro Terima kasih. Farah cuek saja, mungkin pagi-pagi buta tadi Daryl sudah pergi, namun saat Farah hendak bangkit dari ranjangnya, ada secari kertas di atas nakasnya. Farah pun meraihnya dan membaca tulisan di kertas itu. Selamat pagi sugar baby seniorku, yang semalam sungguh menyenangkan, secepatnya aku kembali lagi, jangan lupa break bus. Farah tersenyum begitu membaca tulisan itu. Setelah senyum itu, kembali ia meringis, lalu membenturkan jidatnya dengan sengaja ke headboard tempat tidurnya. Farah, kenapa malah jadi cewek simpanan lagi sih? Farahnya sama berondong lagi. Kenapa kamu harus matres sih, Farah? Ompat Farah pada dirinya sendiri. Puas menyesali dirinya sendiri sampai ia rasa jidatnya sakit. Farah pun bangkit dengan gontai. Ia berjalan menuju ke dapur hendak mengambil air putih agar hatinya bisa sedikit tenang. Belum saja sampai untuk mengambil gelas, mata Farah dikejutkan oleh makanan yang telah tersedia di meja makannya. Siapa yang masak? Gumam Farah bingung. Masih setengah tidak yakin, Farah akhirnya memutuskan untuk mengambil air dulu agar dirinya bisa lebih tenang untuk berpikir. Setelah mendeguk air putihnya, akhirnya Farah langsung bisa mengambil kesimpulan. Pasti kerjaan berondong itu memang siapa lagi tebak Farah. Baru kali ini ada yang menyiapkan sarapan untuknya. Farah jadi terharu sendiri dibuatnya. Setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu dan bertahun-tahun hidup sendiri, Farah bahkan sangat sering melewatkan sarapan paginya. Bahkan beberapa kali dekat dengan laki-laki, tak pernah sekalipun ada yang menyiapkan untuknya sarapan pagi begini. Ternyata kamu perhatian juga suger berondongku. Farah jadi senyum-senyum sendiri dibuatnya. Ia pun mencicipi satu persatu sarapan yang telah disiapkan untuknya itu. Farah pergi berjalan-jalan ke sebuah mal. Ia masuk ke sebuah toko tas branded buatan luar negeri yang tentu saja harga tas-tasnya sangat fantastik. Memang belum berencana untuk membelinya. Farah hanya mau melihat-lihat dan mengecek harganya. Siapa tahu suger berondongnya mau membelikan satu untuknya. Ada sepasang kekasih yang juga tampak sibuk melihat-lihat tas di sana. Farah jadi salah fokus gara-gara melihat kemesraan pasangan kekasih itu. Laki-lakinya terlihat sangat menyayangi si perempuan. Mereka berangkulan mesra. Bahkan tak jarang si laki-laki memberi kejumpan di bibi si perempuan. Tak peduli dengan situasi sekitar. Pasti indah rasanya kalau punya pasangan romantis yang serius begitu. Dulu sewaktu berpacaran dengan Alvin, mantan kekasihnya, farah tak pernah dibegitukan. Bahkan Alvin sangat jarang merangkul ataupun berpegangan tangan di depan umum. Katanya malu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Semakin tidak mungkin lagi bermesraan di depan umum seperti itu dengan suger berondongnya. Yang bukan orang sembarangan dan jelas-jelas sudah punya tunangan. Kembali, farah harus menatapi nasibnya yang hanya menjadi seorang suger baby senior. Sayang, bisa tolong foto aku dengan tas ini? Ucap si perempuan sambil memegang tas bermerek Gucci yang berharga paling mahal di tangannya. Kekasihnya pun menuruti perintah perempuan itu untuk mengambil gambar menggunakan iPhone keluaran terbaru milik perempuan itu. Setelah difoto, perempuan itu langsung menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Tas cantik itu pun jadi dibeli oleh perempuan itu. Para dibuat geleng-geleng kepala. Senikmat itu kalau punya banyak uang. Tinggal ambil suka-suka dan langsung bayar. Beruntungnya. Tak mau terhanyut dengan rasa insecure yang terlebih pada perempuan itu, Farah pun kembali melihat tas-tas cantik yang terpajang di sana. Ada satu tas yang membuat Farah tertarik. Itu cantik, ucap seseorang di sebelah Farah. Farah pun menoleh. Rupanya perempuan tadi yang bicara. Ia cantik, jawab Farah. Kamu tertarik sama tas itu, tanya perempuan itu lagi. Farah tersenyum. Ia, jawabnya singkat. Segera ambil sebelum diambil orang, atau nanti malah aku duluan yang ambil, kata perempuan itu. Ternyata perempuan itu cukup ramah. Kamu koleksi tas, tanya Farah. Ia, aku sangat suka mengoleksi banyak tas. Aku suka saat tas-tas cantik itu terpajang dengan rapi di rumahku, biarpun tidak aku pakai, jelasnya. Farah tak menangkap sikap pamer pada perempuan ini. Bagi Farah, perempuan ini hanya menceritakan kesenangannya mengoleksi tas-tas cantik yang tentu saja mahal. Tak lama, handphone perempuan itu pun berbunyi. Eh, sorry, aku mau angkat telpon dulu, ucap perempuan itu pada Farah. Farah pun mengangguk dan mengiakan. Halo sayang, siapa perempuan itu saat mengangkat telpon maksud tersebut? Farah refleks menoleh gara-gara ia mendengar kata sayang dari perempuan itu. Aku masih belanja sayang, oke nanti malam kita ketemu, I love you. Alis Farah mengkerut, pikiran Farah sudah traveling. Mungkin perempuan ini juga sama seperti dirinya. Pantas saja ia memiliki barang-barang mewah. Lalu laki-laki yang sekarang ada di toko bersamanya tampak biasa saja walau ia mendengar jelas perempuan tadi mengatakan kata sayang dan I love you. Telepon dari siapa? Tanya laki-laki itu pada si perempuan setelah si perempuan mengakhiri panggilan telponnya. Iya, nanti malam katanya ada dinner bersama keluarganya dan aku harus datang, jawab si perempuan. Tampak rawat kecewa di wajah laki-laki itu. Mungkin orang tuanya ingin kamu supaya cepat menikah dengan dia. Tepatnya, aku gak mau honey, aku gak cinta sama dia, aku gak mau nikah sama dia, aku maunya nikah sama kamu, rengek cewek itu. Laki-laki itu lalu merangkul pinggul si perempuan dengan posesif. Maka buat supaya kalian tidak jadi menikah, ucapnya. Farah yang bisa mendengar dengan jelas pembicaraan mereka langsung tersenyum pecut. Rupanya Farah kembali telah salah menilai orang. Awalnya Farah berpikir kalau mereka pasangan kekasih yang ideal bahkan sangat romantis. Nyatanya ada drama dibalik semua itu. Si perempuan sepertinya punya laki-laki lain juga. Memang hidupkan seindah drama Korea. Farah pun kembali mengalihkan perhatian ke tas cantik incarannya tadi. Ia lalu memanggil pramuniaga yang berdiri di dekatnya. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Tanya pramuniaga itu. Mbak, tas ini kira-kira stoknya ada banyak. Tanya Farah. Kebetulan yang ini limited edition, Kak. Apakah Kak mau ambil yang ini? Farah lantas membulatkan bibirnya. Bisa keburu diambil orang lain kalau Farah tidak cepat membelinya. Tapi bagaimana caranya meminta supaya sukarbrondongnya itu mau membelikannya tas ini? Sepertinya bukan sekarang waktunya tepat. Mungkin bisa lain kali. Kalau gitu lain kali aja deh, mbak. Ucap Farah pada pramuniaga tersebut. Pramuniaga itu pun mengangguk sopan. Handphone Farah pun bergetar tanda pesan masuk. Farah membuka isi pesan tersebut dari nomor yang Farah tidak kenal. 081 bla 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 bla. Lagi apa cantik bagaimana sarapan buatanku tadi pagi? Farah tersenyum membaca isi pesan itu. Orang yang ditunggu-tunggu akhirnya menghubunginya. Tak perlu menebak. Ini sudah pasti sukarbrondongnya. Farah, kamu cocok jadi safe. Masakan buatanmu enak. 081 bla bla bla. Maunya malam ini aku buatkan kamu masakan lagi. Tapi nanti malam aku tidak bisa ke tempatmu. Ada dinner bersama keluarga dan juga tunanganku. Mungkin besok aku baru bisa mengunjungimu. Farah terdiam sesaat begitu membaca isi pesan terakhir itu. Begini resikonya kalau hanya jadi pacar cadangan. Farah tak akan pernah menjadi orang pertama yang diprioritaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.